Paradigma Baru Itu menyedihkan Oleh karena itu Setiap kali ada gugatan Tahun Baru Atau ucapan Selamat Tahun Baru Mestinya lah Kita tertantang Tergugat untuk menenung diri Memeriksa diri Apakah saya telah memiliki Paradigma yang baru Dalam hidup ini Atau waktu saja yang bergerak baru Tapi saya tertinggal Dan terikat di paradigma yang lama Sehingga Ketika usia bertambah Dari anak disebut termaja Lalu jadi dewasa Bahkan orang tua Ternyata Cara pandang saya Tak berbeda sekalipun Waktu telah bergerak jauh Zaman berubah Saya tetap terjebak Pada pikiran lama Menyedihkan bukan? Oleh karena itu Tahun Baru Perlu menggugat kita Untuk berhenti Dan merenung diri Sudah Baru Kah Paradigma Cara pandangku Sudut pandangku Dalam memahami Tiap persoalan Dalam kehidupan Sudah Baru Biarlah kita Biarlah kita Menggugat diri Untuk menemukan Kesejatian hidup Supaya hidup kita Bernilai tinggi Sehingga arti Tahun yang baru Dalam Paradigma Yang baru Menggugat dan Menuntun kita Semakin Diperbahalui Dalam hidup Sehingga hidup Menjadi hidup Yang berguna Kehadiran Menjadi bermakna Bukankah itu Harus menjadi Cita-cita Anak Manusia Paradigma Baru Tak bisa diabaikan Harus menjadi Kerinduan Dan kegairahan Untuk terus Bergerak di kehidupan Paradigma baru Semoga Anda Memilikinya Atau Hanya waktu Yang bergulir Dan bergerak Anda tetap Tinggal di tempat Selamat Merenungkannya Bersama saya Bikman Sirait